Mahfud juga bilang bahwa mafia hukum itu ada di Indonesia. Masa DPO nggak ada fotonya? Itu hanya di Indonesia DPO nggak ada fotonya, Pak. Bapak ke Amerika kemana, semua DPO tuh ada fotonya. Kalau nggak ada foto, ada sketsa, Pak. Masa setan kita DPO? 100 meter, malam-malam, jam 8, jam 10 malam, nggak ada lampu, bisa ngeliat itu orangnya, warnanya apa segala macem, kata dia. Itu bohong pasti. Mereka cuma mencari kami hitam dong, berarti kalau kayak gitu. Berarti kan keadilan tidak ditegakkan, Pak. Terus apa gunanya polisi? Berarti polisi bukan untuk menegakkan keadilan, tapi yang penting memenjarakan orang, loh. Masa polisi bisa main saya anaknya sendiri, mematikan jaringan internet kita atas dugaan dia doang? Kan nggak bisa dong. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, netizen, saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih hari ini. Ini sahabat kita semua, beliau ini adalah advokat paling kritis ya. Dan bukan sekedar kritis, sunannya. Menurut saya paling berani juga. Dia selalu mengkritisi setiap penegakan hukum yang menyimpang. Saya langsung memperkenalkan beliau. Halo, apa kabar, Pak Abraham? Selamat datang, Bung Alvin Lee. Ya, terima kasih. Syukurlah, Alhamdulillah. Tapi saya lihat wajahnya masih berseri-seri. Dan masih kelihatan garang nih, Alvin Lee. Bung Alvin Lee, ini kan banyak fenomena ya. Betul. Yang seringkali mengagetkan kita. Karena kadang-kadang kita tuh berpikir terlalu linear mungkin ya. Deterministik. Kita selalu berpikir sesuatu itu yang hal yang ideal. Padahal kalau kita di Indonesia itu kita nggak bisa berpikiran begitu. Karena banyak hal-hal yang tidak linear, tidak deterministik. Utamanya kalau kita bicara tentang penegakan hukum. Kita tahu semua, bukan rahasia umum lagi, penegakan hukum di Indonesia itu adalah penegakan hukum yang amburadul. Bung Alvin Lee, karena saya mengalami, saya mantan ketua KPK ya. Itu amburadul banget. Makanya sulit diprediksi. Kadang-kadang orang membahasakan bahwa hukum di Indonesia itu kayak industri. Katanya bisa diperbelikan. Itu kata orang. Industri hukum. Sehingga dia sulit menemukan keadilan yang sejati ya. Berbicara masalah keadilan sejati nih. Bung Alvin Lee ini bisa memberikan kita perspektif. Ini kan banyak kejadian ya. Kejadian yang sebenarnya menurut saya itu pelanggaran terhadap hukum itu sendiri dan pelanggaran terhadap keadilan-keadilan itu sendiri. Seperti yang Bung Alvin Lee alami selama ini, bertirak kritis, tiba-tiba dijadikan tersangka lewat undang-undang ETA. Berapa tahun itu Bung Alvin Lee? Oh kemarin itu penahanannya bukan karena ETA. Oh bukan. Apa itu? Jadi diduga katanya saya memalsukan KTP klien saya. Oh oke. Jadi saya punya klien yang kena masalah hukum, datang ke saya pakai surat kuasa. Nah KTP dia katanya palsu. Oke. Ya kalau kita kan surat kuasa nggak pernah ngecekin KTP orang asli atau palsu. Jadi dibilang saya masuknya ikut serta. Ah lima-lima. Lima-lima. Ikut serta menggunakan KTP tersebut. Oh jadi itu pasal yang didakwakan ya? Iya. Jadi ini namanya rekayasa. Iya gitu lah. Berapa tahun tuh Bung Alvin? Satu tahun sebelas bulan saya jalanin aja. Satu tahun sebelas bulan ya? Dan Bung Alvin melihat disana banyak kanehan-kanehan juga ya di lembaga itu ya kadang-kadang di lembaga. Banyak sekali. Seperti saya sudah lihat di video-videonya Bung Alvin ya. Iya. Bahwa ternyata ada terdakwa atau orang yang sudah statusnya sudah diponis. Kok nggak ada di dalam dan lain-lain sebagainya ya? Kemarin Bung Alvin sempat saya lihat di tayangan pernah teriak bahwa Sambo nggak pernah ada di penjara dan lain-lain sebagainya ya. Tapi kita tidak membahas itu lagi. Baik. Itu adalah salah satu bentuk ketimpangan penegakan hukum yang ada di Indonesia ya. Bung Alvin, ini kan kita dikejutkan dengan peristiwa yang mungkin Bung Alvin dengar baru-baru ini soal pembunuhan Vina. Kan sebenarnya kalau kita lihat kasus ini kan udah lama ya. Iya, 8 tahun. 8 tahunan lalu dan nggak ada orang peduli. Ini jadi heboh setelah ada filmnya. Iya. Akhirnya terungkaplah kejanggalan dari kasus-kasus ini. Kalau menurut Bung Alvin, kenapa kasus-kasus ini sering terjadi di Indonesia? Kasus-kasus ini sering terjadi di Indonesia karena di Indonesia seperti yang dibilang banyak orang termasuk mantan menekopol hukam. Mahfud juga bilang bahwa mafia hukum itu ada di Indonesia. Itu nyata ya? Dia yang bilang loh, dia pemerintah. Dia bilang ketika dia jadi pemerintah. Oke. Jadi dia bilang ada oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim. Juga oknum pengacara. Berkolusi bisa memesan sebuah kasus. Jadi orang belum ditangkap aja, dia bisa bilang nanti saya tangkap. Tuntutannya sekian, kamu putus sekian di situ kan. Ya memang itu benar juga ya karena saya mengalami dan tahu sendiri di situ. Nah kenapa ya? Jangan dulu, berarti Bung Alvin ini merasa korban dari permainan mafia hukum? Oh iya tentu dong. Oke. Tentu dong. Oke. Saya dibilang memalsukan KTP. Jadi Bung Alvin ini adalah korban mafia hukum ya? Iya. Judicial corruption. Tentu. Kira-kira seperti itu ya. Oke Bung Alvin, kasus Vina itu kalau Anda lihat-lihat ya, walaupun Anda kan bukan pengacaranya, tapi sebagai orang yang berkecimpun di dunia hukum, kenapa bisa terjadi seperti itu misalnya? Salah tangkap, salah mendakwa orang. Simpel sih Pak. Kita bicara ke situ berarti kan kalau ada kesalahan, salah tangkap, salah prosedur dan lain-lain, berarti kan itu keadilan di situ nggak ada. Oke. Nah saya pernah bilang bahwa keadilan itu di Indonesia sekarang ini hanya bisa didapatkan orang yang memiliki tiga hal ini. Apa itu? Satu, memiliki duit. Oke. Ya kalau nggak punya duit, susah untuk mendapatkan keadilan. Jangan dulu. Berarti kalau di Indonesia kita nggak punya duit, jangan berharap ada keadilan ya? Betul. Oke. Yang kedua? Kedua, dia harus punya kekuasaan Pak. Power ya? Power. Jadi kalau dia punya kekuasaan misalnya dia jaksa agung, dia jenderal polisi kayak Sambo kan, dia yang bunuh besok dia bilang istrinya dia yang diperkosa orang. Ya kan? Tapi yang... Itu contoh ya? Ya, yang diciduk kan Joshua dan lain-lain kan, bukan istrinya yang diperiksa gitu loh. Nah jadi kekuasaan itu penting. Kalau dia punya kekuasaan, dia bisa ngatur dan dia bisa merekayasa di situ. Yang ketiga adalah kalau orang yang miskin dan nggak punya dua itu, dia harus punya akses ke media untuk no viral, no justice. Jadi kayak Vina itu kan awalnya bukan di media sosial, tapi di bioskop. Oke. Di bioskop dulu, tapi dengan di bioskop, orang banyak yang nonton, banyak yang bertanda-tanya, kok ini begini, 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 gitu. Oke akhirnya... Jadilah dia bicara di medsos, jadi gaduh dan viral. Jadi no viral, no justice. Iya. Jadi kalau di Indonesia, kalau kasusnya tidak viral, jangan pernah berharap ada keadilan ya? Betul Pak, nggak bisa dapet Pak, susah. Bung Alvin menonton film itu? Nggak sih. Oh nggak? Tapi mendengar cerita tentang film itu? Oh iya, saya baca ceritanya di detik, di kompas, di situ ya. Dan bahkan teman-teman lawyer saya sendiri, banyak yang menghubungi saya. Oke. Dia bertanya ya? Ya, mereka berkomunikasi sama saya lah di situ. Dia bilang, Pak Alvin kenapa nggak masuk di sana, seru. Gitu kan? Oke. Jadi nanti semua ada lawyer-lawyer top. Saya bilang, nggak usahlah, rekan-rekan senior saya sudah pada nanganin untuk apa. Iya, iya, iya. Kita nggak perlu pansos. Maksudnya gini, kalau orang itu memang belum ada yang bantu, oke lah kita tergerak. Iya. Tapi kita rebutan kasus, karena hanya untuk pansos, untuk apa? Saya biarkan aja mereka. Oke. Jadi, menurut Bung Alvin, banyak orang itu karena mau pansos jadi rebutan-rebutan gitu ya? Oh, itu udah pasti, Pak. Jadi, contoh halnya misalnya Hotman Paris. Kalau dia bilang dia cuma mau membantu orang, saya banyak nih orang yang bisa bayar nih. Berapa banyak dia mau handle. Dia datang, dia turun. Iya kan? Nah, dia turun di kasusnya Vina, di kasusnya mana yang memang punya media power. Oh, jadi sorotan publik. Jadi sorotan publik. Oke, Bung Alvin, saya dapat kabar ya. Bukan dapat kabar. Coba-coba lihat, search di internet. Iya. Katanya ini penyidik kasus Vina ya? Iya. Salah satunya itu adalah penyidik Alvin ya? Bener ya? Jadi, penyidik yang menentangkan saya itu Pak Bambang ya. Nah, yang satunya lagi adalah penyidik yang menandatangani surat. Jadi, yang menandatangani surat ini bukan penyidik, tetapi direktur Tipit Cyber. Oke. Di Mabes Polri. Jadi, jabatannya General Bintang 1. Oke. Nah, dia yang tanda tanganin. Sekarang, malah dia yang di proses yang saya lihat itu, dia disudutkan oleh media-media ya. Bahkan sampai keluarganya stress dan masukin selebaran-selebaran ke daerah-daerah Indah Mayo dan Cirebon untuk membersihkan nama dia. Jadi, dia berpendapat bahwa dia tidak terlibat di situ. Tidak terlibat ya? Padahal menurut netizen, di 2016, dialah Kapolres. Di Cirebon. Di Cirebon. Tapi kan, walaupun dia Kapolres kan belum tentu dia tahu peristiwa itu kan? Ya, tapi kan yang menandatangani tersangka itu dia. Jadi, kita tahu di dalam hukum itu, ketika kita menandatangani sebuah surat, harus wajiblah dia membaca, mengetahui, dan menyetujui. Paling tidak dia tahu ya? Kalau dia main asal tanda tangan-tanda tangan-tangan, berarti kualitas pemimpin apa itu yang kita pertanyakan dong? Kalau ternyata, loh ini tersangkanya bukan pelaku semua ngakunya. Terus DPO-nya kagak jelas apa. Kok kenapa dia nggak menanyakan sebagai pimpinan? Ya, kalau namanya pimpinan kan dia tanya dong, ini kenapa nggak ini? Ini mana? Fotonya mana? Masa DPO nggak ada fotonya? Itu hanya di Indonesia, DPO nggak ada fotonya, Pak. Bapak ke Amerika ke mana, semua DPO itu ada fotonya. Kalau nggak ada foto, ada sketsa, Pak. Jadi, orang yang mengetahui siapa pelakunya. Oh, kayak gimana? Oh, rambutnya keriting, kayak gini. Dibuatkan sketsanya? Dibikin sketsanya. Dan itu yang disebar? Itu yang disebar, karena pencarian orang. Kalau nggak ada ciri-cirinya dia nggak tulis, gimana mau nyari? Ya, mau sampai 8 tahun, 10 tahun, 30 tahun juga kagak akan ketemu. Nggak ada ciri-cirinya. Nah, di sini lah yang saya bilang, ya, bukannya mereka nggak ngerti loh. Saya yakin namanya penyidik, apalagi Kapolres ya. Kapolres itu, saya yakin dia berpendidikan tinggi. Punya kualifikasi? Punya kualifikasi dong, dia pasti tahu lah. Dia kan belajar es krim, dia belajar scientific crime di situ ya. Tapi kenapa hal sepele seperti itu tidak dilakukan? Tiba-tiba dia bilang, oh, ini orangnya fiktif. Dari awal, kalau orangnya tidak ada atau nggak jelas, jangan dimasukin DPO. Masa setan kita DPO? Ya kan? Dia kan pasti ditanya dong, ini ada DPO gini-gini siapa ini? Oh, pelakunya. Kamu lihat nggak? Oh ya, saya lihat. Orangnya begini, begini, begini. Kalau dia bilang, saya nggak lihat. Saya nggak lihat ada orangnya. Ya, kalau nggak lihat ada orangnya, jangan dicari dong. Kan ingat pak, saksi itu adalah, kalau berdasarkan pasal 15 KUHP, KUHP ya, adalah seseorang yang mengetahui, melihat, mengetahui, dan mengalami. Jadi kalau dia nggak lihat sendiri, nggak dengar sendiri, nggak mengalami sendiri, itu bukan saksi. Jangan diambil keterangannya di BAP. Jangan diambil keterangannya dalam berita acara DPO. Kan DPO itu ada berita acaranya. Jadi disitulah saya bilang, saya sering komplain ke polisi, bukan mau jelekin mereka sebenarnya. Justru kita sayang ya? Aduh, sayang banget pak. Saya kritikin mereka, maksudnya gini loh. Supaya dia memperbaiki. Mereka tahu nggak, sebelum saya kritik-kritik-kritik keras, saya waktu mulai kritik-kritik di situ, itu awal-awal mereka diem-diem aja, termasuk Kapolri juga diem-diem saja. Apa yang terjadi nggak berapa lama? Seluruh mantan Kapolri di 2022 datang pak. Dia bilang, ini jangan didiemkan. Kalau didiemkan ini menjadi, apa namanya, merusak nama Polri. Mereka aja bilang seperti itu yang mantan Polri. Saya sebagai masyarakat, saya udah kasih tahu. Maksudnya apa? Kamu beresin. Bukan saya yang mau beresin loh. Saya kasih tahu, biar dia beresin. Dia bersihkan, jadi nama polisi itu bagus. Itu kemauan saya cuma di situ. Koreksi untuk memperbaiki ya? Koreksi ke mereka. Tapi sekarang ini yang ada, setiap saya koreksi, sekarang mereka sudah mulai tumpul loh Pak Kopinya. Kita lihat ya, sudah banyak sekarang orang-orang teriak tentang polisi, tentang polisi. Dan saya dengar sendiri dari jenderal-jenderal bintang 2, bintang 3 bilang, sekarang kalau ada media kayak begitu, udah cuekin aja. Dan apa yang dilakukan, mereka counter berita baik. Atau kalau nggak, mereka takedown berita-berita yang buruk. Jadi banyak berita-berita buruk. Kemarin tuh kayak ada jenderal yang melepaskan DPO, ada yang barang sitanya hilang. Saya lihat nggak berapa lama, beritanya itu turun dari media online-nya. Itu yang dilakukan ya? Itu yang dilakukan. Jadi saya melihat, mereka melakukan counter. Tapi counter mereka itu tidak seperti yang saya harapkan. Jadi saya sebenarnya mengharapkan mereka membenahi. Tapi ini mereka nggak membenahi, mereka cuma memotong jalur komunikasi tersebut, agar masyarakat nggak banyak yang denger, nggak protes, ditutup-tutupi Pak. Oke. Nah menurut saya itu sesuatu yang nggak sehat, karena berarti sama aja kotorannya nggak dibenarin. Jadi kalau menurut pengamatan Bu Alvin, apa yang terjadi di kasus VIN itu seperti demikian lah kira-kira? Iya dong. Sekarang produsernya aja disomasi, diancem mau lapor polisi, akhirnya dia takedown. Iya kan? Karena video itu kan dianggap oknum tertentu, oknum aparat negah hukum sebagai alat propaganda. Jadi di takedown sekarang? Di takedown. Filmnya di takedown, terus ada lihat ya, ada polisi-polisi, yang mana adalah teman saya sendiri juga gitu kan. Telepon saya, Pak Alvin, mau nggak berteman sama polisi? Maksudnya gimana? Saya bilang, sekarang polisi lagi diserang, kasus VIN-nya. Ayo kita belain polisi. Saya bilang, loh, bentar, polisinya keadaannya bener atau salah? Jadi dia bilang, secara membabi buta, ayo kita jadi, apa? Pembelanya. Kayak, yang bicara lah, humasnya lah gitu. Humas secara, tanda kutip-tanda kutip ya kan. Sebagai lawyernya, padahal nggak dapet surat kuasa. Saya tanya dia, abang dapet surat kuasa nggak? Nggak. Terus kenapa bicara? Ya sekalian ini TV-TV pada mau undang. Jadi kita lihat kalau di TV, ada lawyer yang menyerang polisi, ya kan. Kayak Hotman kan dia bilang, presiden, ini dilepaskan dulu, ini salah tangkap. Itu kan berarti kan berseberangan sama polisi. Atau melawan lah kita bilangnya ya. Ada yang, itu udah bener, polisi udah bener, itu ditangkep. Orangnya gini-gini, bla bla bla. Kita lihat dua sisi kan. Nah sisi yang membela polisi itu, itu yang menjadi pertanyaan saya. Karena kenapa? Polisi itu udah punya yang namanya Kadif Humas dan Kabit Humas. Pembicaranya. Kadit Hukum pun ada di sana ya? Iya. Bagian hukum pun ada. Sedangkan kita bukan lawyernya. Jadi seharusnya kan bukankah kewenangan seharusnya di mereka legal standingnya? Itu pertanyaan saya yang saya bilang kan. Terus kedua, kalau saya harus membela polisi sedangkan saya tahu dia salah, saya menolak di situ. Bukannya saya gak mau pansos atau bukannya saya gak mau terkenal. Enggak. Tapi kita punya dosa akan lebih gede, Pak. Kalau kita menyesatkan masyarakat. Atau karena Bung Alvin sudah populer jadi gak perlu pansos. Enggak juga sih. Siapa kan yang gak kenarnya Bung Alvin. Jadi gak perlu pansos. Bung Alvin, ini kan Vina itu jadi ribut karena film ya. Kemudian yang tadi Bung Alvin katakan bahwa filmnya sekarang diturunkan, diturunkan, di takedown, dan lain-lain sebagainya. Bahkan produsernya dilaporkan. Kira-kira seperti itu ya. Apakah menurut Anda, kalau Anda coba amati walaupun Anda gak nonton film itu, tapi kan bisa tahu dari orang-orang ya. Apakah memang kisah di film itu sepertinya agak mirip dengan fakta sebenarnya? Atau itu sekedar dibumbui terlalu banyak, dikemas menjadi sebuah cerita sehingga enak ditonton? Atau memang agak mirip-mirip dengan fakta sebenarnya? Jadi gini ya Pak ya, sebenarnya kalau kasus ini mau dibenahin gampang Pak. Bukan yang saya sok pinter, solusinya gampang. Jadi gini Pak, kita banyak melihat banyak kejadian salah tangkap. Sebelum-sebelumnya juga kan ada yang udah ditangkap, udah dipenjara, diselesai jalanin. Ini kan yang tujuh orang sudah dihukum seumur hidup. Ada yang sudah keluar, sakat tata. Ada lagi yang satu ditahan lagi, pegi. Nah, maksud saya adalah begini Pak. Kenapa yang orang sebelumnya udah ditangkap dan mereka bilang sekarang mereka bukan pelaku dan baru mau PK di sini. Dan tujuh orang. Berarti kita tahu Pak, bahwa di dalam persidangan, hakim atau oknum ya, saya bilang oknum aparat negah kumnya, tidak mau mendengarkan sisi dari si pelaku atau terduga pelaku. Saya banyak sekali nanganin kasus yang saya lihat di depan mata saya sendiri, kasus-kasus yang terakhir ini ulama, ulama terkenal lah di situ. Dibilang menistakan agama, tapi yang bilang menistakan agama cuma satu kubu, satu sisi. Sedangkan yang lain, NU dan lain-lain bilang ini bukan penistahan. Berarti kan apa itu? Itu bukan tindakan penistahan, tapi itu adalah pendapat yang berbeda. Yang seharusnya tidak perlu dipidanakan. Karena menurut mereka itu sah-sah aja. Berarti kan mereka melakukan juga masa di penjara semua, kan enggak dong. Nah, jadi saya melihat ketika saya peradilkan, sudah jelas dan nyata terbukti di depan persidangan, ahli pun juga udah bilang yang profesor, dokter, tetek bengek, ilmunya tinggi banget di situ, semua udah bilang, ini nggak bisa Pak, kalau Undang-Undang Yayasan, Anda mau mempidanakan, itu di pasal 53 sudah tertulis di Undang-Undang. Nggak bisa langsung polisi memeriksa, tapi kejaksaan mengajukan dulu ke pengadilan. Nah, pengadilan ini yang nanti menentukan siapa, berapa, bagaimana untuk diproses hukum. Dia tidak jalankan. Kata hakim, kami akan mengesampingkan pendapat ahli. Padahal pendapat ahli itu adalah apa yang tertera di pasal 53 Undang-Undang Yayasan. Berarti sama aja dengan hakim bilang, saya akan mengesampingkan Undang-Undang. Saya nggak peduli dengan Undang-Undang, saya punya asumsi berada di atas Undang-Undang. Di situlah menurut saya sudah terjadi keselunangan. Dan hal yang sama terjadi di, saya yakin hal yang sama yang terjadi di Peggy. Kenapa Pak? Simple Pak. Bapak lihat nggak waktu si Peggy itu di jumpa pers? Oke. Dia mau bicara, Pak. Dua begini-begini. Soalnya beginiin mulutnya. Saya lihat itu videonya. Oke, ya. Diginiin, terus diginiin tangannya. Terus ketika dia masih mau ngotot bicara, diseret. Oke. Pak, itu yang namanya jumpa pers. Apakah hanya boleh dari pihak polisi? Pertanyaan saya. Bukankah ada yang namanya presumption of innocence? Sebelum terbukti bersalah, dia berhak bicara, dong? Kalau kamu mau jumpa pers, mau jelek-jelekin dia, atau menyuangkan you punya opini, dia juga seharusnya diberikan kesempatan yang sama, yang seimbang. Hukum kan bilang seperti itu, Pak. Makanya kalau undang-undang pers, ini kan dia di depan pers, kan? Undang-undang pers, undang-undang pers itu bilang ada yang namanya hak jawab, undang-undang nomor 40 tahun 1999. Jadi ini saya bingung, polisi ini pada nggak ngerti undang-undang, atau dia tahu tapi dia labrak, ya kan? Nah, kalau dia bilang, oh, saya nggak tahu nih dia berbohong apa nggak, simple, Pak. Ya kan? Simple. Gimana caranya? Masuknya di sebuah ruangan, ya kan? Jangan cuma polisi doang, ada bagian polisi, ada orang-orang lain, misalnya dari DPR atau dari mana, ya kan? Apa yang lakukan? Tes kebohongan aja. Masuk kebohongan, lay detektor, dong. Oke. Ya kan dari situ kan kita bisa ada. Kalau dia bilang nanti, kita sudah tes melalui lay detektor, tapi hanya dia aja sama. Ya nggak bisa dong, Pak. Harus ada orang-orang yang independen. Iya, dan juga kan ada keterangan ahlinya lagi nanti di situ, kan? Nah, ini yang saya tahu, dia nggak pernah melakukan, Pak. Jadi kalau menurut Bung Alvin nih, sebagai orang pengalaman di dunia litigasi, kelihatannya kalau Anda lihat dari sosok PG, PG ya, itu sebenarnya bukan orang yang tepat untuk ditangkap pada saat itu, dijadikan DPO. Balik lagi, dia sama kayak Jessica, Pak. Kalau pendapat saya ya. Kenapa kayak Jessica? Dia udah ditangkap dulu, jadi pihak Oknum Aparat akan memaksakan segala macem agar itu P21. Karena kalau nggak P21, si direkturnya itu yang kena. Sama kayak sekarang di kasus yang saya tanganin, yang katanya triliunan, itu direkturnya yang jenderal berbintang itu, Pak, kekejagung, Pak, ketemuin dirjampidum di sana, memaksa untuk supaya P21. Padahal dibilang, ini saksi aja kamu belum periksa gimana mau P21. Jadi maksud saya adalah, Pak, di sini ya, kita melihat, kita sebagai lawyer, kita tahu lah, karena kejaksaan juga kan di sana ada teman-teman kita. Kita nggak mungkin jadi lawyer kalau kita nggak kenal siapa-siapa, Pak. Betul. Di polisi pun ada teman-teman kita. Yang di mana polisi baik, ada yang polisi yang nggak benar. Bukan semuanya jelek, Pak. Nah, jadi saya udah mendapatkan info seperti itu, kan saya melihat bagaimana kiprahnya mereka. Kalau memang seharusnya belum ada cukup alat bukti, lengkapi dulu dong. Dan itu harus dilakukan sebelum dijadikan tersangka. Pertanyaan saya di Peggy, apakah sudah cukup alat bukti? Siapa saksi-saksinya yang ngomong? Sedangkan kemarin ada saksi yang ngomong, katanya melihat dari jarak 100 meter. Kita ngomong bukan lawyer ya, kalau lawyer kita bisa aja kita belain dia. Saya bukan lawyernya Peggy. Makanya, Susno pun juga bilang, Susno bilang itu berbohong. 100 meter, malam-malam, jam 8, jam 10 malam, nggak ada lampu, bisa ngelihat itu orangnya, warnanya apa segala macam, kata dia. Itu bohong pasti, kata dia. Maksudnya logikanya seorang polisi, yang general polisi, bintang 3 aja, bisa nggak setuju dengan junior-juniornya dia, adik-adiknya dia, Pak. Nah, ini kan yang seharusnya menjadi perhatian polisi, Pak. Nggak bisa dia diemin aja. Itu loh maksud saya. Sampai presiden udah ngomong, ini tolong dibenahi. Padahal presiden ini selama ini nggak pernah intervensi urusan hukum. Iya kan? Tapi apakah ini pimpinan polinya budek? Ataukah dia nggak sensitif? Atau dia lambat? Saya nggak tahu nih. Kan ini kemungkinan kan? Tapi nggak ada perubahan kalau saya lihat. Harusnya kan yang kayak begitu kan periksa. Ambil, tarik ke Mabes di situ kan. Periksa dong yang senior-senior. Kalau udah tahu di bawahnya ini ada incompetence, tarik. Oke, Bung Alvin, berarti kalau begitu Anda tidak meyakini orang yang sekarang sudah diponis 7 orang itu ya? Yang diponis seumur hidup? Iya. Bahwa dia pelaku? Iya. Jadi kalau dari saya, dia bisa aja pelaku, bisa bukan. Karena bagi saya ini belum ada alat bukti yang cukup, Pak. Itu aja. Jadi bisa aja dia pelaku. Nah itulah tugas polisi, mencari alat bukti dulu, baru lo penjarain orang. Maksud saya tuh gitu-gitu loh, Pak. Iya kan? Ya kayak kasus saya kemarin. Ya apa? Kejaksaan. Saya bilang kejaksaan agung sarang mafia. Oke. Iya kan? Wah saya dikejar-kejar, dihina-hina di mana-mana kan? Oke. Akhirnya sekarang bener P19. Suruh periksa dua orang itu dan dibilang, ini kejaksaan agung bukan pencemaran nama baik kata dia. Karena pencemaran nama baik itu harus harkat martabat seseorang. Iya. Saya nggak sebut nama orang, saya sebut kejaksaan agung. Saya bukan sebut jaksa agung. Mentok mereka. Tapi saya udah dipermalukan dulu. Oke. Ya jadi ini loh maksud saya, mereka menggunakan kesewenangan ya. Tapi saya nggak dendem sama mereka, Pak. Saya cuma bilang, kalian yang menjolimi saya, ya kan kelihatan penyidiknya kena. Hmm. Direkturnya yang tanda tangan TSK sekarang diperiksa, namanya jadi buluk di masyarakat. Saya nggak bisa melawan kekuasaan dia, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Tapi Tuhan ini yang lebih kuasa dari mereka. Akan kena dia, Pak. Oke. Dan sama waktu sambu. Waktu sambu itu sebenarnya sebelum kejaksaan agung sarang mafia, saya sempat bilang jenderal polisi banci. Saya bilang mereka itu jadi anjing-anjingnya, apa, bukan oligarki sih saya bilang, penjahat, Pak. Oke. Penjahat investasi bodong. Karena investasi bodong nggak jalan, udah panggilan ke-7, nggak datang, saya tanya, tidak lanjut kamu apa? Panggil lagi yang ke-8. Kalau ke-8 nggak datang, panggil lagi ke-9. Pak, ini udah 3 tahun, Pak. Lu manggil. Saya bilang kayak gitu. Ya gimana, kata dia, kan? Kan lucu. Oke. Di situ, nah. Di sinilah, Pak. Saya melihat bahwa polisi ini kemarin itu tumpul, saya ngomong dulu pertama kali, speak up. Iya kan? Di acara forum keadilan. Nah, mereka nggak suka tuh, saya bilang jenderal banci. Nah, jenderal itu suruh sahabat polisi Indonesia, kalau nggak salah, ya. Mereka berbuat sesuatu, akhirnya ada pelapornya. Pelapornya Pak Pujiarto namanya. Itu kasudit, Renakta, anak buahnya Sambo. Saya udah mau jadi TSK, Pak, di situ, Pak. Saya udah dipanggil, belasan orang udah videoin saya, ditanya, kamu siapa yang suruh? Kenapa bikin ini? Maksudnya apa? Ini apa? Udah siap ditangkep tadinya. Oke. Eh, ternyata buktinya saya tidak ditangkep, itunya nggak jalan, sekarang. Sekarang Pujiartonya, kena lengser dia. Kasus Sambo. Ternyata dia yang mereka esa alat bukti. Oke. Jadi di situ, Pak, saya melihat, kita mungkin saat ini, yang Bapak bilang, hanya sedikit orang-orang kayak kita, Pak. Yang berani kayak Pak Abram Samad, berani lawan oknum polisi, saya berani lawan oknum polisi. Kalau memang kita nggak mampu, minimal kalau kita disuruh sama Tuhan, kita jalanin dulu. Kayak Musa kan disuruh jalanin, dia juga bilang, saya bisa apa? Bahwa, apa namanya, bangsa yang sebesar itu, keluar dari Firaun yang, apa? Yang berani lawan lagi. Iya, kan melawan raja apa, semua segala macam pasukannya. Kalau mau dibunuh, dia kan gampang banget bunuhnya. Tapi dia tetap jalanin, Pak. Nah, di situlah ketika kita menjalankan, apa yang panggilan hati kita ya? Saya nggak bicara Tuhan Kristen atau Tuhan siapa, enggak, Pak. Tapi maksud saya adalah, kalau kita denger panggilan hati kita, kita dekat sama emang kuasa, pasti bantuan ada, Pak. Oke, menarik nih. Bung Alvin, kan kalau kita lihat, ya ini kasus ini kan awalnya, menimbulkan pro kontra. Karena katanya, awalnya itu, waktu pernah disidik pertama kali di Polsek, itu sebenarnya, kasusnya itu kasus laka lantas. Iya. Dianggap ya kematian Vina dan Iki itu, karena laka lantas. Kemudian, setelah disidik sama Polres, itu ditemukan bahwa ini kasus adalah kasus pembunuhan. Bahkan, sempat juga pada saat itu, bahwa pembunuhan dan kemungkinan ada pemorkosan dan lain-lain sebagainya. Itu kan yang berkembang ya pada saat itu. Tapi, kalau menurut Bung Alvin, apakah Bung Alvin sendiri meyakini, bahwa kematian Vina dan Iki ini, memang kasus pembunuhan atau kecelakaan? Ya, kalau saya dengar dari keterangan orang-orang yang di puslapor dan Rumah Sakit Polri, kan mereka bilang sudah lakukan visum, Pak. Jadi, kalau memang ada visum dan ada kekerasan di alat kelaminnya, ya berarti itu pasti ada kekerasan seksual. Tapi kan itu tidak dibuktikan di pengadilan. Karena yang dibuktikan cuma pembunuhannya, bukan pemorkosannya. Pembunuhan kan mereka bisa membedakan lah, ini dibunuh karena disiksa, ataukah ini dibunuh karena kecelakaan. Apakah impact-nya itu impact dari kecelakaan antara dua kendaraan, atau misalnya potongan dari bambu, atau pukul-pukulan, lebam. Kalau kecelakaan kan pasti misalnya kalau kena kepala, ya berada bagian kepala, kaki kagak. Tapi kalau dilihat, kok kakinya ada lebam-lebam nih. Ya kan menimbulkan, mereka lebih tahu lah, makanya karena apa? Kejahatan itu, Pak, ya kayak kita sering nonton di film, itu ada yang namanya CSI. Crime Scientific Unit kan. Ada interpol-nya, ada bagiannya, agent-nya di situ. Nah, saya yakin mereka pun ada. Ya, lap forensik. Karena kenapa? Kalau ada kejadian langsung, kita bisa sana, dia bisa yang namanya olah TKP. Bawa video, bawa apa dia lihat. Nah, pertanyaan saya sekali lagi, dia lakukan atau tidak? Kalau dia nggak lakukan, berarti kan ada kesewenangan. Oke. Di situ. Kalau ada kesewenangan, inilah yang menjadi kejanggalan, Pak. Kalau Anda melihat dalam kasus Vina, apa kejanggalannya? Banyak, Pak. Apa itu? Banyak. Pertama, itu 8 tahun. Ya kan? Waktunya, dia nggak proses. Kedua, itu yang perubahan, yang tadi Bapak bilang awalnya dibilang kecelakaan, terus tiba-tiba pembunuhan. Ketiga, Pak. Ya kan, DPO. Dia bilang ada 3 DPO, tapi DPO itu tidak ada gambarnya, tidak tahu itu siapa. Iya. Namanya pun bukan nama asli, tapi nama panggilan. Itu nggak ada, Pak. Kayak gitu, Pak. Biasanya nama asli dia, baru alias siapa. Hmm. Kalau nggak, kan dia nggak bisa nyari orangnya, dong. Kalau nggak tahu nama aslinya, ngapain di DPO-in. Cari dulu nama aslinya, baru keluarin DPO. Harusnya kan gitu. Oke. Ya, ketiga, di situ, Pak. Keempat, nggak ada sketsanya di situ. Kelima, saksi-saksinya banyak yang ngawur-ngawur. Malah sekarang yang dibuat jadi saksi adalah orang yang ngigo. Kan ada orang yang kesurupan, tuh. Iya. Sejak kapan, Pak, orang kesusurupan itu masuk pasal 185? Mengetahui, mengalami, mendengar. Jadi dia denger dari setan atau dari mana, roh mana, bilang pembunuhnya si Asibet, terus dia jadi saksi. Iya. Ini kan udah sangat ngawur, Pak. Hmm. Ya. Terus, apa? Yang ke-6. Yang ke-6, muncullah toko-toko di luaran, ini yang dari publik, ya kan, yang katanya keterlibatan dari petinggi-petinggi. Jadi walaupun itu hanya selentingan, itu wajib diperiksa. Diwajib diperiksa, kita tanya dulu dong, bener nggak kamu lihat? Kalau dibilang, oh iya, saya tahu ini begini-begini, ini fotonya, ini ininya, ini buktinya. Nah, bisa dia jadi saksi. Tapi ini kan yang ada, kebanyakan cuma polisi bilang, oh, nggak itu, udah bener, ini yang 5, udah bener, kan udah ada putusan pengadilan. Mereka selalu berlindung di, sudah ada putusan pengadilan. Padahal kita tahu, jelas-jelas, putusan pengadilan itu bisa direkayasa. Ya. Jadi mereka berlindung, Pak, dibalik itu, Pak. Oke, dan banyak juga peristiwa ya, yang membuktikan bahwa, tidak selalu putusan pengadilan itu, 100% benar, kan? Betul. Kan ada kasus Sengkondan Karta, dan lain-lain sebagainya ya. Apakah kalau Bung Alvin melihat bahwa, ada perubahan DPO itu tadi, pertama tidak ada foto, tidak ada sketch, kedua, berubah-berubah kan DPO-nya. Betul. Pernah dibilang 3, terus 1 lagi. Iya. Itu juga termasuk kejanggalan. Nah iya, saksi-saksinya pun juga bilang kan, dia nggak pernah di Cirebon, katanya dia di Bandung. Ya itu kan dia, kasih kesempatan dia membuktikan dong. Iya kan? Kalau dia nggak dikasih kesempatan untuk berbicara, bagaimana? Cuma polisi doang yang meyakinkan masyarakat, bahwa polisi benar. Nah tetapi, Pak, saya melihat di sini juga, satu lagi, Pak. Inkompetensinya. Oh, inkompetensi. Polisi. Kenapa saya bilang inkompetensi? Yang namanya penyidikan, Pak, itu harusnya rahasia, Pak. Hmm. Ini polisi ikut game kucing dan tikus, ya kan? Jadi dia bongkar. Ini begini, ini begini, ini begini. Justru dengan dia sautin, Pak, jadi rame. Hmm. Jadi ini orang-orang yang, sorry ya, Pak. Iya. Menurut saya, polisi-polisi ini gak smart, Pak. Lu iya, dong? Iya, iya, iya. Kalau ada ini, ada ini, kalau kita diemin aja gak diladenin, lama-lama mati sendiri isunya. Hmm. Nanti polisinya bilang begini, dirkoldanya bilang begini, berbeda lagi ini, begini, begini, begini. Akhirnya masyarakat jadi bingung. Oke. Kenapa dia bingung? Kamu, polisi, belum selesain penyidikan, tapi udah ngomong. Oke. Sehingga ketika ditanya sesuatu yang dia belum selidiki, gak bisa jawab, Pak. Hmm. Jadi blunder, ya? Jadi blunder, jadi masyarakat berpikir, ah, polisi mah bohong, kalau kayak begitu. Padahal dia masih dalam penyidikan. Makanya kalau di Amerika, sorry ya, saya bukan bandingin, negara kita tercinta sama Amerika, dan berarti saya membanggakan Amerika. Enggak. Ini faktanya. Tapi cara mereka kerja, Pak. Iya. Di sana, kalau mereka ditanyain, polisinya selalu bilang no comment. Ngomong aja sama Kadif Humas saya. Disitulah, makanya dia diberikan ada Kadif Humas. Kalau di Indonesia, siapa juga ngomong. Nanti penyidik yang ngomong. Besok ada Surawan, itu ya, Dear Kribun Polda Jabar. Kebetulan teman saya juga, Pak Surawan, kita pernah makan bareng Korea. Ya kan? Saya bukan yang jelekin dia, tapi dia ngomong-ngomong-ngomong-ngomong juga menciptakan polemik. Karena kan orang jadi, oh, kok ini? Kemarin si Hotman, atau si Rasman, atau si Farhad, ngomongnya berbeda nih. Yang mana nih yang benar? Akhirnya, jadi pro kontra, Pak. Jadi itu yang seharusnya, profesionalitas itu adalah mereka harus remain silent. Nanti yang membuktikan benar atau salah, pengadilan harusnya. Bukan polisi berusaha membuktikan ke masyarakat bahwa dia benar. Harusnya kan begitu, Pak. Oke. Emang kalau misalnya polisinya bilang, ini benar, masyarakat semua yakin dia pembunuhnya. Apakah berarti pengadilan harus ikutin? Opini masyarakat kan enggak. Tapi pengadilan harusnya melihat fakta-fakta persidangan. Bukan opini masyarakat. Kalau ini saya lihat, polisi dan yang lain-lain ini terbenggu dengan No Fear No Justice. Jadi in one way, Pak. Oke. Saya melihat No Fear No Justice ini sebagai sebuah alat orang-orang kecil ini mendapatkan keadilan. Tapi in the other way, kelemahannya adalah dia membuat polisi ini stress dan tertekan akhirnya mengikuti dan tidak menjalankan profesionalitas dia. Itu yang saya lihat. Oke. Menarik nih ya analisanya. Oke. Bung Alvin, kalau begitu Anda melihat kasus Vina ini sebenarnya memang menyisahkan banyak problem ya? Oh, banyak. Dan ini menjadi taruhan bagi nama Polri. Kalau dia enggak benar di sini, maka orang akan makin tidak percaya kepada polisi. Oke. Kalau begitu, yakin enggak Alvin, kalau melihat dari analisa-analisa sementara ya, Vina itu kasus pembunuhan atau apa kira-kira? Pembunuhan udah pasti, Pak. Udah pasti ya? Iya. Yang enggak pasti ini, siapa pelakunya? Oke. Kalau dugaan masyarakat, ya kan, mayoritas masyarakat yang saya baca di komen-komen itu ribuan, saya baca di satu-satu, dia bilang, ini ada campur tangan petinggi. Petinggi ya, bahkan mantan Kapolri dulunya. Saya enggak tahu, karena itu masyarakat yang bilang, bukan saya. Media-media yang bilang di situ. Tribune bilang kayak gitu, Kompas bilang kayak gitu. Tapi kan kalau kita melihat masa ada keterlibatan orang-orang petinggi, ini kan Vina bukan siapa-siapa. Bukan, Pak. Kita berbicara tentang kenakalan anak. Oh, oke. Jadi bukan petingginya yang nakal, tapi anaknya dia, yang seumuran, sepantaran. Kadang-kadang kan, kayak kemarin, sorry ya, ada anak artis tuh, kita lihat yang seorang komedian, berantem, pukul-pukulan, di belakang warung. Iya. Ya kan? Dia kan merasa sojago, bapak gue adalah artis ternama. Kamu siapa? Kan gitu. Dan mau menunjukkan kehebatan dia. Nah, itu normal, Pak. Tapi karena dia terlalu kelewat, bukan cuma dipukulin doang, tapi meninggal, di sinilah, bapaknya mau nggak mau, mungkin, atau keluarganya, ikut campur tangan untuk membebaskan dia. Kalau nggak kan susah, Pak, itu, Pak. Oh. Apalagi kalau sampai terbukti, misalkan, oh, cucunya si mantan Kapori ini yang membunuh. Wah, aduh. Hancurlah nama dia. Berarti, kalau menurut Bung Alvin, sebagai seorang lawyer ya, bahwa yang Anda yakini bahwa kasus Vina dan Eki ini, memang dibunuh. Iya. Cuma pelakunya itu yang tanda tanya. Pelakunya yang kita belum tahu. Belum tentu yang tujuh orang gitu. Belum tentu, Pak. Dan belum tentu juga Peggy yang sementara ditangkap. Jadi bisa saja pelakunya masih berkeliaran di luar. Kira-kira begitu. Sekarang kan semuanya mau ngajuin. Saka mau ngajuin. Yang masih di dalam mau ngajuin PK. Semua pada mau ngajuin PK. Hmm. Di situ. Kenapa baru sekarang? Itu kenapa kira-kira, Pak? Iya, kan? Ya. Kita nggak bisa menutup kemungkinan. Bisa aja yang mereka katakan benar. 50-50, Pak. Bisa aja mereka katakan benar. Mereka bukan pembunuhnya. Jadi mereka juga pengen cepat-cepat keluar. Iya, kan? Atau memang bisa dia pembunuhnya. Tapi apapun itu, kalau menurut saya, alat buktinya belum cukup kuat. Karena kalau cukup kuat, polisi tinggal tunjukin. Misalnya, Pak. Ada bukti CCTV. Iya. Si A, saya mukul orang. Atau saya tusuk. Dia mati di situ. Itu kan bukti kuat. Oke. Nggak usah berdebat kusir, toh. Polisi tinggal bilang nih buktinya. Nah, kalau kayak Jessica dibilang meracuni. Dia nggak ada. Masukin ke gelas. Orang kan jadi berpikir loh, kapan masukin? Kok tiba-tiba mati? Berarti bisa aja bukan dia. Bisa aja masih di bartender. Jadi kan ini. Iya, iya. Masih ada kemungkinan, Pak. Chances itu masih ada. Dan hukum bilang loh, Pak. Hakim itu hanya boleh memutus kalau tidak ada keraguan sama sekali. Kalau ada keraguan, jangan dulu. Oh iya. Lebih baik membebaskan seribu tahanan dibanding memenjarakan satu orang yang benar. Kan dia bilang segitu. Tapi tidak pernah terjadi kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia, sekalian aja penjaran juga. Satu nggak apa-apa lah, kata dia. Seperti yang dialami Bung Alvin ya. Iya, susah di situ. Oke, Bung Alvin kan kalau kita lihat begini ya, kenapa kasus ini baru ribut sekarang setelah 8 tahun? Itu yang saya bilang, orang kebanyakan nggak tahu, Pak. Kayak contoh, kasus Jessica waktu itu udah ribut di awal. Tapi kalau Bapak lihat, Pak, ketika di awal-awal itu saya melihat perubahan mood loh. Oke. Awal-awal itu mayoritas orang itu jelekin Jessica. Itu yang saya lihat. Saya tanya ke orang-orang, oh iya dia yang bersalah, cuma dia doang, siapa lagi, siapa lagi gitu kan. Tapi ketika dibikin videonya di Netflix, sekarang ada gerakan-gerakan berubah. Jadi opini ya? Jadi opini itu di situ. Ini kan berbahaya kalau opini itu bisa dirubah-rubah, bisa dibangun sedemikian rumah. Ini kan bisa sesat juga kalau misalnya penegak hukum berpatokan pada opini. Betul. Dan itulah yang terjadi, Pak. Bapak ingat, Pak. Bahwa pasal 183 KUHAB itu adalah hakim memutus dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Oke. Jadi ada yang kayak Jessica nggak punya alat bukti, tapi keyakinan hakim aja. Keyakinan hakim ini adalah asumsi, Pak. Opini. Subjektifitas. Subjektifitasnya hakim. Yang nggak bisa diganggu-gugat. Nah inilah brabenya di situ, Pak. Harusnya kalau hakim yakin segimanapun juga tapi nggak ada alat bukti, nggak boleh. Harusnya kan di situ. Harus terpenuhi dulu dua alat bukti. Oh iya, kan dan dia bilang. Iya dan, harus terpenuhi. Bukan atau. Bukan atau. Tapi kan ini hakim kan kadang-kadang mereka lebih so tahu, yaudah pokoknya saya putus dulu, lu nggak suka, lu banding. Banding, yang atas lihat, oh ini adik gue, janganlah, udah ikutin aja lah. MA juga begitu, ikutin aja lah. Kenapa? Ada duit kadang-kadangan kita lihat dia salba, sumiyati dimiati, di situ ditangkep-tangkepin. Berarti itu kan bukti bahwa mafia hukum itu ada, Pak. Fakta ya? Fakta itu. Jadi kalau mereka nggak suka dibilang ada sarang mafia di kejaksaan. Bersihkan. Loh, faktanya ada. Kejati yang dulu kena tangkep, aswas, as pidum yang waktu itu dulu kena tangkep kan, itu kan mafia. Di dalam kejaksaan agung. Berarti bener dong perkataan saya kan. Saya nggak bilang semua jaksa di kejaksaan agung mafia. Nggak. Saya bilang kejaksaan agung sarang mafia. Ada mafianya. Ada oknumnya. Berapanya saya nggak bilang oknumnya. Satu, bisa dua, tiga, empat. Jadi nggak bisa saya dipidanakan hanya untuk mengkritik. Jadi kayak bapak punya pembantu, kerjaan pembantu bapak nggak bener, bapak nggak puas, bapak kritik, besok pembantu bapak laporin bapak, pencemaran nambah, bapak masuk penjara. Itulah lucunya Indonesia, Pak. Oke. Lu ini kan sama. Iya, iya. Jaksa hakim polisi itu adalah pelayan masyarakat, pembantu kita. Kasar yang ngomong, pembantu dalam tanda kutip yang lebih terhormat lah. Oke. Jadi kalau mereka nggak mau dikritik, jangan jadi pelayan. Iya dong. Oke, Bung Alvin, ini kan tadi saya menarik ya, bahwa opini itu bisa menggerak-gerikkan opini-opini orang. Kayak misalnya Jessica. Opini yang terbangun pada awal itu menganggap semua Jessica salah, pembunuh. Tapi setelah ada film dokumenternya di Netflix, berubah itu opini masyarakat. Iya. bahwa Jessica ini korban. Seharusnya bukan. Jangan-jangan juga kasus Vina ini seperti begitu. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Makanya mereka yang keluarga Vina katanya infonya kan, dapat sejumlah uang gimana-gimana. Iya kan, ada yang approach ke situ. Bisa jadi di situ. Karena ada pejabat-pejabat petinggi-petinggi yang nervous, Pak, di situ. Karena kalau dibongkar ternyata ada sesuatu yang nggak benar, berarti mungkin dirinya waktu itu atau kasatnya atau kanitnya waktu itu bisa dicopot. Karena sudah menjadi perhatian Presiden, Pak. Nah, kalau Presiden udah ngomong, Kak Polri itu bener-bener dijalanin. Saya tahu, Listio, Pak. Jadi, dia itu nunggu kalau misalnya ada petinggi dari atas, apakah DPR atau Presiden, baru dia untuk membersihkannya dia itu. Tapi kalau masyarakat-masyarakat biasa, mungkin, ya karena banyak, Pak, jumlahnya. Susah, kecuali orangnya mungkin kayak saya yang teriak-teriak kenceng, nah dia baru denger gitu kan, viral baru. Jadi, ini susahnya masyarakat di Indonesia itu seperti itu, Pak. Jadi, banyak kejanggalan termasuk salah satunya DPO itu ya, yang tidak lasim ya. Berarti kalau begitu, Bung Alvin, bahwa ini menjadi taruhan ya, kasus Pina ini ya. Kalau misalnya dia tidak bisa membongkar siapa pelaku sebenarnya, maka boleh dikatakan orang-orang yang dipenjara itu adalah orang-orang yang korban ya? Iya, bisa jadi, Pak. Karena kan kita tahu setiap orang yang dipenjara, ketika saya dipenjara, saya ngomong mereka, selalu mereka bilang, saya nggak salah nih, nggak ada kerugian negara. Malah negara diuntungan itu, saya bilang, kok Anda masuk? Oh iya, ini begini, 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 jadi kan dia punya opini sendiri, Pak. Tapi dia dijebloskan karena opini hakim. Jadi seharusnya hakim itu nggak bisa beropini, tapi tetap harus saklek dua alat bukti. Baru ditambah alat keyakinan agi. baru berikutnya ada nggak keyakinan di situ. Kalau alat bukti aja nggak ada, harusnya lepaskan segera. Tapi ini kan menarik bahwa yang korban selain Fina kan ada Eki ya? Betul. Eki itu kan anak polisi juga sebenarnya. Jadi kalau kita berpikir, kan nggak mungkin kasus ini bisa dimainkan-mainkan karena yang korbannya anak polisi. Kira-kira bagaimana? Justru, sorry, pendapat saya, Bapak keliru, Pak. Oh, saya keliru ya? Salah menurut saya ini ya. Bapaknya si Eki ini levelnya masih rendah, Pak. Oh, masih rendah. Kalau benar asumsi masyarakat bahwa yang ngebunuh adalah petinggi yang tinggi, dia bisa jadi ada deal-deal-an. Bisa jadi kemungkinan. Oke. Dia pikir, anak gue sudah meninggal, sudah nggak bisa dihidupin balik. Resiko itu sudah terjadi. Yaudah, apa nih yang saya bisa iniin? Oke, saya bisa naik pangkat, dibantu, saya dapat duit. Yaudah, diambil daripada nggak ada. Oh, begitu. Itu bisa terjadi ya? Bisa terjadi. Itu kadang-kadang terjadi yang begitu? Lah, Sambo, Sambo nyuruh Kapolres dan Kapolda, Kapolda ada tele-tubi, pelukan, oh tenang aja, saya lindungi, apa segala. Terus Kapolres, tiba-tiba ngambil rekaman CCTV, apa segala, di situ kan. Itu kan, dia takut disuruh jalan. Oke, jadi nggak ada jaminan ya sebenarnya, bahwa kalau ada anak. Susah Pak, kalau di kepolisian itu, mereka korpsnya itu kayak militer Pak. Kalau disuruh apa, sama atasannya, jawaban dia harus satu, siap dan. Jadi kalau jawabannya lain, AEO, AEO, besok lu pindah. Mutasi atau apa, itu yang saya lihat sendiri. Banyak polisi baik Pak, dipindahkan Pak. Karena dia belain masyarakat, misalnya melawan, pertinggi masyarakat. Dipindahkan ke Polesok ya? Dipindah Pak. Tapi kan begini Bung Alvin, kan kalau tadi yang Bung Alvin bilang, ke dalam kontes Eki, itu kan anak kandung. Iya. Masalahnya Bapak, menyamakan standar Bapak, dengan standar si Bapaknya Eki. Yang mungkin nggak sama Pak. Setiap orang standarnya beda. Walaupun dia orang tuanya? Loh iya dong, Bapak punya standar misalnya, kalau main cewek, narkoba, korupsi, itu sesuatu yang dihindari. Orang lain kan belum berkira seperti itu Pak, walaupun dia tahu itu nggak benar. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, ini kan anaknya sendiri, harusnya kita lindungi. Harusnya. Tapi berapa banyak orang tua, yang membunuh anaknya sendiri, berapa banyak orang tua, yang memperkosa anak kandungnya sendiri, banyak Pak, nggak terhitung Pak. Setiap kali kita lihat, apa, berita detik.com, itu ada wanita yang dilecehkan, sama keluarganya sendiri, belum lama tuh, yang ibu-ibu itu kan. Jadi, nggak bisa disamakan Pak, standarnya Pak. Kalau kita samakan kayak begitu, oh, ini nggak, nggak mungkin gitu. Nggak bisa. Dalam hukum itu, semua kemungkinan ada. tinggal tugasnya polisi, untuk mencari alat bukti. Kalau nggak ada alat bukti, ya jangan diproses. Kan yang menarik itu ya, Kak Bung Alvin, kalau kita lihat itu, kan sebenarnya kalau kita lihat, Eki itu dan Vina, katanya pacaran ya. Iya. Pacaran dan jadi korban, dua-duanya kan. Infonya gitu. Ya, infonya begitu ya. Dan, yang lebih ironis lagi, terakhir-terakhir kita lihat bahwa, yang banyak melakukan keberatan ini kan, orang tuanya Vina ya, akhir-akhir ini. Bahwa dia ingin, membongkar siapa sih, pelaku pembunuhan anak sebenarnya kan. Kalau kita lihat kan, sepertinya begitu ya. Kenapa menurut Bung Alvin, ini bisa terjadi sekarang ini, kenapa dulu pada saat waktu vonis itu ya, atau katakanlah sudah ingkrah, ingkrah yang tujuh orang ya, itu kan kelihatannya keluarga Vina sudah menerima. Dia sudah senang loh, karena kan, wah sudah ada nih, yang dihukum. Gak ada yang kena seumur hidup. Bayangin kalau misalnya gak ada kan, pasti dia, merasa gimana ya, melawan terus. Dilihat, oh sudah ada yang seumur hidup lagi. Gak main-main kan, itu seumur hidup kan. Terus ada yang dihukum juga, yang masih di bawah umur. Kenapa sekarang ini, mereka jadi tertarik lagi, untuk membongkar kasus ini sebenarnya? Mempersoalkan lah. Ya, dua hal Pak ya. Pertama, mungkin ada, kepentingan tertentu. Ya, kepentingan tertentu misalnya, ya kan, dengan Vina, dibilang, oh ini benar atau enggak gitu kan. Jadi dia pengen tahu, kebenarannya, jati dirinya ini benar gak nih, yang masyarakat ngomong, siapa tahu yang masyarakat ngomong benar. Oke. Dan mereka bukan pelaku, maka kita harus, cari pelaku sebenarnya, bawa ke pengadilan kan gitu. Karena kasihan juga misalnya, orang yang ditahan ternyata bukan. Atau kedua, ya memang mereka sengaja ada kepentingan, apakah material, atau imaterial ya, agar supaya kasus ini viral, mungkin apakah demi filmnya itu, misalnya filmnya itu, dia bisa dapat bagian kalau filmnya banyak yang nonton kan. Jadi semakin viral kan semakin bagus. Dibikinlah semakin keruh. Jadi ini kemungkinan Pak, bisa kemungkinan terjadi, macam-macam di situ. Tapi kalau yang Bung Alvin lihat, dan yakini untuk sementara nih ya, bahwa ini betul-betul kasus pembunuhan, bukan kasus kecelakaan. Oh iya, pembunuhan. Tapi pelakunya ini yang jadi masalah ya? Pelakunya masih belum tahu siapa. Itu yang masih diragukan Pak. Itu yang diragukan ya? Jadi inilah tugas polisi sebenarnya, membuat masyarakat tidak ragu lagi, bahwa pelakunya benar itu. Jadi selama masyarakat masih ragu, ya sebenarnya tugas polisi itu belum tercapai, kalau menurut pendapat saya. Jadi berarti dengan ditangkapnya PG, bukan juga berarti ini perkara sudah selesai? Belum Pak. Belum ya? Kalau Anda sendiri meyakini, masih ada orang-orang lain? Kalau ternyata salah tangkap lagi kan, ini nggak nyelesaikan masalah. Tambah masalah lagi ya? Mereka cuma mencari kami hitam dong, berarti kalau kayak gitu. Berarti kan keadilan tidak ditegakkan Pak. Terus apa gunanya polisi? Berarti polisi bukan untuk menegakkan keadilan, tapi yang penting memenjarakan orang. Kan nggak boleh begitu Pak. Itu bukan tujuan dari hukum. Oke. Berarti kalau begitu Bung Alvin mau katakan, jangan keburu-buru tangkap orang. Harus mencari ya Pak. Polisi itu selalu begitu. Tangkap belum apa-apa, udah di penjara. Akhirnya sekarang si Hotman teriak-teriak. Dia bilang, Presiden ini tolong dilepasin dulu. Gimana kamu mau melepaskan? Karena ketika orang jadi tersangka dan ditahan, masuklah itu nanti yang namanya penahanan terbatas dia. Itu hak polisi. 20 plus 40 kalau di atas 5 tahun itu bisa kena lagi plus 30 plus 30 lagi Pak. Eh di atas 9 tahun. Ancamannya kan plus 30 plus 30 lagi 120 hari. Jadi selama belum dilewatin 120 hari itu orang itu nggak boleh dilepas. Tapi Hotman kan teriak-teriak di media kayak orang nggak ngerti hukum. Pak Jokowi ini tolong dilepasin. Sejak kapan di KUHAP itu ada pasal Presiden berhak melepaskan orang yang sedang ditahan? Kagak ada Pak. Jadi kalau menurut dia ini orang yang harus dilepaskan, jangan teriak ke Presiden. Kamu ajukan pra-peradilan pasal 77 KUHAP. Itu ada semua alatnya. Tapi kan dia bukan pengacaranya si Peggy. Ya kan dia bisa bilang ke pengacaranya Peggy kan. Kalau memang nggak ini begini-begini-begini. Dan lagi juga itu bukan wawenangnya dia. Seharusnya ketika dia pengacaranya Pina, dia nggak boleh ikut campur tentang urusan Peggy. Itu adalah hak dari pengacaranya Peggy, Pak. Kalau Bapak lawyer, tiba-tiba ada lawyer lain yang membela klien Bapak. Kan Bapak bingung. Eh lu siapa? Emang ada surat kuasa? Kagak, kata dia. Terus ikut campur. Pak, ini harusnya dilepaskan gini-gini. Bapak kan tinggal bilang, tau apa lu masa gue ke Presiden? Emang gue goblok atau Pak Abraham kan? Jadi ini orang yang, saya bingung gitu loh. Apa memang dia cuma ngertinya kepailitan, dia nggak ngerti pidana, kok dia bilang suruh Presiden melepaskan. Jadi saya lihat, gimana cara Presiden melepaskan? Dasar hukumnya apa? Lah iya dong, harus ada dasar hukumnya dong. Iya kan? Karena melepaskan seseorang yang dia tahanan itu kan ada alasannya. Apakah dia kooperatif, tidak melarikan, tidak menghilangkan alat bukti, apa di situ kan? Nggak bisa karena kayaknya dia bukan bersalah, lepasin dulu. Ya nggak bisa. Karena ketika polisi nahan dia, polisi sudah ada alasan subjektif maupun objektifnya. Sama ketika dia menahan PG ya. Oke, Bung Alvin, apa yang Anda ingin katakan agar supaya kasus-kasus kayak Vina, terus kasus Anda, itu tidak terulal lagi di Indonesia. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan polisi nih? Ya, itu... Seperti ada korban-korban seperti Anda. Ini PR berat, Pak. Oke. PR berat. Kenapa saya bilang PR berat? Kalau diikut kayak begini terus, nanti berapa lama pasti ada lagi kejadian kayak gini. Kejadian kayak Sambo, kejadian kayak Peggy. Pasti akan terulang lagi dan lagi. Ya, pertama yang harus dibenahi itu adalah perubahan undang-undangnya. Oke. Jadi undang-undangnya ini harus memberikan sebuah penalti atau hukuman kepada aparat penegak hukum yang terbukti sewenang-wenang. Sewenang-wenang loh, bukan lalai loh. Jadi dia sengaja, orang itu dia udah tahu dia nggak salah, tapi dia tangkap dulu misalnya. Panismennya ya? Itu kan sebenarnya pidana. Harus ada panismennya. Kalau sekarang kan, oh salah tangkap yaudah dilepas aja. Oke. Di situ, ya kan? Prapit. Nggak bisa, Pak. Kalau ternyata perapitnya terbukti, si polisinya ngawur, dia akan sengaja melanggar penjara misalnya. Jadi dia akan ada efek jura untuk tidak melakukan itu. Kalau nggak, mereka pikir, ah saya punya kewenangan. Yang ada malah undang-undang atau RU-nya makin lama memperkuat Polri. Iya. Ini terakhir ini... Rancangan undang-undang Polri. Masa polisi bisa main saya anaknya sendiri mematikan jaringan internet kita atas dugaan dia doang? Nggak bisa dong. Itu masuk wilayah privat itu. Iya, dan lagi itu harusnya apa, pengadilan, Pak. Rananya pengadilan, bukan rananya polisi. Di situ. Jadi banyak hal-hal seperti itu yang saya lihat ini makin lama makin ngawur. Oke. Tapi saya, lawyer, Pak. Saya cuma bisa teriak-teriak, ngasih tahu. Eh, itu depan jurang. Jangan, jangan, jangan. Kalau dianya sendiri mau nyemplung, lihat itu segisih gimana, Pak. Iya kan? Masa saya tembak dia atau saya lakukan kekerasan kan nggak mungkin. Iya, iya. Ya sudah lah. Jadi makanya lama-lama saya cuma bisa berteriak walaupun orang bilang, percuma lu, Vin, teriak gitu loh. Ya, percuma itu lebih baik saya menjalankan, melakukan karena saya peduli dibanding nggak ada yang melakukan. Saya berpikirnya gitu, Pak. Saya tahu itu mungkin bagi beberapa orang atau kebanyakan orang itu adalah hal yang sia-sia. Banyak yang bilang kan. Kamu nggak punya kekuasaan, nggak punya apa. Bener. Di situ. Tapi minimal saya ngomong kalian semua tahu masih ada rakyat Indonesia yang peduli sama Indonesia. Kalau kita peduli anak kita, anak kita kenapa-napa atau mau melakukan yang salah, Bapak tegur nggak, Pak? Kan pasti tegur. Depan jurang, Bapak biarinnya, yaudah nggak apa-apa, Nak. Mati aja sana. Kan nggak mungkin. Kita bilang, eh jangan ini teriak-teriak. Dia nggak mau kita tarik misalnya kan. Kita lebih maksa lagi. Nah itulah saya. Karena saya peduli sama mereka. Saya mau mereka berubah. Karena saya tahu resikonya kalau mereka nggak berubah, masyarakat ini tidak akan percaya sama mereka. Dan akhirnya, polisi ini tidak akan mendapatkan respect. dan hanya akan menjadi oknum, Pak. Oke. Berarti kalau begitu, kalau dia cuma menjadi oknum, maka yang seperti tadi Bung Alvin katakan, buat tidak ada perubahan yang drastis nanti di tubuh kepolisian. Betul. Karena itu tadi. Ya, harus disiplinkan. Terus kedua, benar-benar mereka benahi oknum, Pak. Saya kasih tahu Pak Abraham ya. Ya. Saya ini ketika tangani kasus investasi bodom, saya lihat sudah banyak sekali penyidik, kanit, kasubdit, bahkan direktur yang jenderal berbintang, Pak, yang ngawur. Saya lapor ke Pak Listio. Saya ada nih bukti WA-nya. Pak Listio bilang, sana ke Kadif Propam lapor kalau ini tentang etik. Saya bikin lapor sudah puluhan, Pak. Puluhan. Satu pun nggak ada yang diproses, Pak. Apalagi yang terhadap jenderal. Yang ada nih jenderal si Wisnu ini malah saya dengar mau jadi Kapolda bentar lagi. Mau naik bintang 2. Mau naik jadi Kapolda dari dir tipi Texas bintang 1 mau naik bintang 2. Jadi penjahat-penjahat menurut saya ya oknum-oknum tersebut yang jelas pelanggarannya penjahat-penjahatnya itu pada kabur bukannya di penalti malah dijaga, disimpen ada apa. Ya. Dan Syahar pun saya dengar ini kan mau jadi kabar reskrim. Yang sekarang dia ini Kadipropam. Nah dia sebagai Kadipropam aja kagak ada benahin orang yang-orang yang nggak bener kok. Ya kan? Apakah ada dari propam benahin panggil itu Adi Vivit misalnya kan? Kan masyarakat kan bilang ini Adi Vivit kenapa-napa nih. Ya minimal for the sake of apa namanya assumption ya periksa dulu dong. Periksa bukan berarti dia kita salahin loh. Minta keterangannya. Tapi kalau dibiarkan ya repot kalau kayak begitu. Oke. Ya bagaimana dia menjadi general bintang 2 mau benahin general bintang 2 bentar lagi jadi Kapolda si Wisnu-nya. Nggak bisa pak. Oke. disitu. Makanya ya bapak sebagai mantan ketua KPK lebih tahu lah daripada saya lah. Kalau saya mah orang udah bilang saya gila pak biarin pak. Enggak lah. Bung Alvin ini orang yang sangat kritis. Oke. Bung Alvin terima kasih banyak atas informasi yang anda berikan. Mudah-mudahan apa yang Bung Alvin sampaikan ini membuat mata orang terbuka semua ya. Siap. Sehingga bisa tetap kritis dan bisa menemukan keadilan yang ada di depan matanya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.